Assalamualaikum, hai sahabat, balik lagi bersama aku di e-baw channel, channelnya tutorial segala ayah Nah ya sahabat, di video kali ini aku akan share ke kalian cara membuat undangan pernikahan online secara digital Gratis, cukup mudah lah hp aja, tanpa skill, temanya kekinian banget Dan kita bisa pakai foto pribadi, dan yang penting kita gak usah ribet mikirin desain Gimana cara bikinnya yuk, simak aja videonya sampai selesai Jangan skip supaya kalian tidak gagal paham Lanjut aja kita ke tutorialnya Oke langkah pertama kita masuk aja ke google chrome untuk membuat undangannya Klik aja di kolom pencarian, yaitu datangdong.com Lalu kita akan dialihkan ke halaman seperti ini Langsung aja kita klik buat undangan yang warna piece itu ya sahabat Nah disini kita harus daftar terlebih dahulu Yang pertama kita harus memasukkan alamat website Nah alamat website ini kita buat untuk link nantinya kita bagikan untuk link undangannya ya sahabat Nah disini aku akan mencontohkan membuat alamat websitenya bebas ya terserah keinginan kalian Tapi disini aku mencontohkan nama mempelai wanita dan laki-lakinya Lalu disini ada kategori undangan kita pilih aja kategori undangan pernikahan Karena yang lainnya masih coming soon ternyata ya Dan disini kita masukkan aja nama, namanya bebas untuk nama pendaptaran Klik aja nama kita aja boleh ya Setelah itu setelah nama kita juga diminta masukkan nomor whatsapp, email dan juga password Lalu kita centang yang di bawah ya Dengan tanda-tandanya menyetujui syaratan ketentuan datang.com Lalu kita klik aja buat undangan Kita akan dialahkan ke tampilan selanjutnya Kita masuk ke verifikasi email Langsung aja kita cek emailnya ke gmail kita Dan kita cek inboxnya disini udah ada ya verifikasi emailnya Kita klik buka inboxnya Kita baca-baca disana dan disini ada tombol untuk verifikasi email Kita klik aja verifikasi alamat email Maka kita akan langsung dialihkan lagi ke halaman web Nah halaman web seperti ini kita pilih aja dashboard Atau kalian ingin merubah alamat websitenya Klik aja ubah alamat website Jangan yang klik di atas ya Buat undangan lain jangan yang itu ya Kita klik aja dashboard yang ini ya Yang aku panahi Dan kita lanjut ke step yang kedua Yaitu menentukan profil Disini kita klik aja tambah yang plus warna biru itu ya sahabat Nah ini untuk namanya Nama pertama kita masukkan nama pengantinnya Mau nama wanitanya terlebih dahulu Atau prianya terlebih dahulu itu bebas Nah disini ada catatan ya Disini edit profil hingga tanggal 29 April Nah tanggal ini biasanya mengikuti kita tanggal pembuatannya Tadi aku buat tanggal 26 Disini ada waktu tanggal 29 Berarti ada waktu 3 hari untuk pengeditan profil Nah oke berarti kita harus bikinnya untuk undangan itu H-3 sebelum undangan ini disebar ya sahabat Nah disini untuk namanya kita masukkan dulu Aku disini mau masukkan dulu nama pengantin wanitanya Masukkan nama lengkap ya sahabat Lalu kita sesuaikan jenis kelaminnya Wanita atau perempuan Lalu disini Nama panggilan Nama orang tua Kalian isi sesuai nama orang tua kalian ya Dilengkapi nama orang tua Ibu dan ayah Lalu disini alamatnya Silahkan kalian sesuaikan juga dengan alamat tempat tinggal kalian Tempat resepsinya Disini untuk informasi lainnya Contohnya ya si mempelai wanitanya itu anak berapa Bisa anak pertama putri pertama atau anak bungsu atau apalah Disini kalian tinggal klik aja disitu Disini juga kita bisa mengaitkan sosial media kita ya Dicantumkan disana Tapi disini aku mau skip aja Lalu disini kita bisa masukkan foto profil Foto pribadi kita dengan cara manakan simbol plus yang ada di kotak tengah itu ya Kita akan dialihkan ke galeri dan memilih foto mana Jadi kita siapkan dulu nih foto untuk foto profil mempelai wanita dan laki-lakinya Setelah selesai kita klik simpan Nah jangan dulu klik lanjutkan ya sahabat Klik tambah lagi Disana kan ada profil ada tambah Jadi kita tambahkan dua profil Yang pertama profil wanita yang tadi sekarang kita masukkan profil Nah hati-hati disini ada klik nama Namanya jangan klik lagi nama kita yang sudah tadi dimasukkan ya Untuk yang kedua ini namanya harus berbeda Kalau yang pertama tadi nama wanita Berarti yang kedua itu nama laki-laki Kalau yang pertama tadi nama laki-laki dulu berarti yang kedua ini profilnya untuk wanitanya Silahkan kalian sesuaikan Ini untuk nama mempelai laki-laki disini jenis kelaminnya pria Nama panggilannya siapa Nama orang tua ibu dan ayahnya siapa Dan disini juga kita masukkan alamat Sama seperti tadi ya Untuk informasi lainnya silahkan kalian sesuaikan Bisa juga kalian masukkan sosial media seperti tadi Dan kita pilih juga foto profilnya ya Nah klik aja langsung kita dialihkan ke galeri Kita klik aja selesai Apabila sudah selesai disesuaikan Kita klik simbol selesai yang ada di pojok kanan bawah Kalian juga bisa mengeditnya dengan cara menikmati simbol pensilnya Contohnya disini aku merubah profil dari mempelai wanitanya ya Kita masuk ke simbol pensil Nah disini aku merubah foto profil wanitanya Kita klik aja disini Kita hapus dulu langsung kita edit lagi ya Masuk lagi ke galeri untuk merubahnya Klik aja selesai apabila sudah selesai Nah gini kita klik aja lanjutkan ya Klik lanjut yang di bawah Klik yakin Lalu disini kita tambahkan data acaranya ya sahabat Kita klik aja tambah Yang biru ini ya Nah ini untuk judulnya judul resepsi Disini mau dijudulkan resepsi atau akan nikah atau apa Disini aku pakai judul resepsi pernikahan Lalu untuk tangganya kalian sesuaikan Tanggal berapa untuk acara resepsinya Tinggal di klik aja kita diarahkan ke kalender Nah contohnya seperti ini kita arahkan ke tanggal 29 Kita tinggal klik aja tanggal 29 Terus jam dimulai Kita klik aja di kolom jamnya Maka kita akan diarahkan ke jam seperti ini Kita sesuaikan aja Kursornya menuju jam berapa Lalu disini untuk jam selesai acaranya Sampai jam berapa Bisa dimasukkan atau waktunya tidak terhingga Kita centang aja sampai selesai Disini kita atur juga Jona waktunya pilih jona waktu Indonesia Barat Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah Sesuaikan ya sahabat Lalu ini untuk tempatnya Misalkan resepsinya itu ada di gedung Di hotel atau di aula Atau di rumah mempelai wanita Nah disini aku dicontohkan untuk di hotel ya Nah untuk alamatnya silahkan kalian Masukkan alamat lengkap acaranya dimana ya Karena disini hanya sebagai mencontohkan Jadi aku hanya mencontohkan aja seperti ini Apabila ini jadikan acara utama Kita centang aja ke warna biru dan klik selesai Lalu disini juga jangan dulu lanjutkan Kita tambahkan lagi acara lagi Kita klik tambahkan lagi Nah untuk judulnya yang kedua disini Aku masukkan judul akad Karena biasanya akad nikah dengan resepsi itu Ada yang beda waktunya ya Ada yang sama juga Nah kita atur juga jam berapa Terus jamnya selesainya jam berapa Disini jam resepsi mulanya jam 8 sampai jam 9 Beres lah Kita klik selesai Kita centang disini Nah untuk sampai selesai ini Apabila waktunya tidak terhingga Kalau kalian mau pakai waktu sampai selesai Jangan dicentang ya Kita atur juga zona waktunya Lalu tempatnya dimana Dan juga alamat lengkap acara akan nikahnya Ingat ya kalian masukkan alamat lengkap Yang selengkap-lengkapnya Alamat asli ya Disini saya cuma mencontohkan Jadi hanya alah kadarnya aja Karena resepsinya aku jadikan acara yang utama Jadi disini tidak aku centang biru ya Kita klik selesai Nah disini kita sudah punya 2 acara Kita klik aja lanjut dan selesai Dan langkah yang ketiga kita memilih tema Mau temanya yang mana nih Kita pilih aja scroll-scroll ke bawah Kalian bisa pilih-pilih tema yang bagus menurut kalian yang mana Kita bisa klik pilih untuk memilihnya Atau kita klik lihat terlebih dahulu ya Kita klik lihat Nah maka nanti akan jadinya seperti ini Jadi kita bisa lihat dulu ya Sebelum kita memilih Kita bisa melihatnya terlebih dahulu Nah untuk cara pakaiannya Kita scroll aja ke atas Atau memilih menu yang ada di bawah layar Ini untuk kata-katanya juga dari sana Kita nggak usah mikir-mikir lagi untuk kata-katanya Nah ini untuk resepsi Tanggal, waktu, akan nikahnya juga Nah untuk kembalinya kita buka aja Tab di halaman google chrome Kita close aja halaman yang tadi Untuk memilihnya kita klik aja pilih Yang warna biru Nah seperti ini ya Sudah tercentang Kita klik lagi pilih atau selesai Nah yang ini Lalu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini Nah untuk tampilan seperti ini Kalian bisa mengeditnya lagi Atau menambahkan menu-menu lainnya Ada di bawah ini ya Seperti profil, acara, tamu, galeri, story, quotes, tema, dan yang lainnya Lalu bagaimana cara untuk mengundang temannya Nah kita klik aja disini Daptar tamu kita klik Kita pilih tambah Tamu untuk undangan Jenisnya personal Lalu nama tamunya siapa Nah disini aku generalkan atau keseluruhan aja Untuk nama tamunya Saudara atau saudari yang terhormat Jadi kita bisa langsung share linknya ke semua Tidak satu persatu nama ya Dan untuk kamatannya tidak usah diisi Kita tinggal klik aja selesai Nah untuk cara sharenya disini ada simbol ini share Ataupun simbol whatsapp Kita klik aja simbol whatsapp Untuk membagikan undangannya ke whatsapp Oke Aku contohkan seperti ini ya Nah kita kirim Nah nanti ke teman kita Setelah kita bagikan Itu tampilannya akan seperti ini Salam sejahtera Tanpa mengulangi rasa hormat dan yang lainnya Nah kita tinggal klik aja Profil eh Link yang ada disini ya Http tadi Oke Kita masuk lagi ke google chrome Disini ada menu strip 3 ya Nah kita bisa menambahkan galeri Kita bisa menambahkan foto Ataupun video galeri pra wedding kita disini Lalu kita bisa masukkan musik Nah kita pilih-pilih disini Kita bisa memasukkan video Oke kita masuk lagi ke whatsapp Kita coba Uji coba ya Kita klik linknya Nanti akan diatakan ke seperti apa Tinggal klik aja linknya Kita langsung diatakan ke tampilan Undangannya seperti ini Nah apabila tadi kita menambahkan musik Maka ini ketika terbuka akan diiringi dengan lantuan musik Nah ini adalah waktu tunggunya Berapa hari, berapa jam, berapa menit untuk ada Untuk catatannya kita harus menjaga protokol kesehatan Lalu disini ada acaranya ya Profil wanitanya Ini profil mempelai laki-lakinya Dari foto, nama, nama sebutan Lalu disini resepsi dan juga akan nikah Nah disini juga ada questbook atau umpan balik Ya sahabat Jadi teman kita yang kita sharekan linknya Bisa mengisi disini bahwa mereka Siap hadir atau tidak Tinggal klik aja disini Kedatangan tinggal pilih hadir atau tiga Tidak Lalu disini berapa jumlah hadirnya Misalkan kita bertiga nih sama anak Kita pilih aja tiga orang Lalu disini untuk ucapan dan doa juga Disini ada misalkan ucapan Semoga langgang Semoga mawadawarohmah Gitu ya Ada juga kata-kata Semoga selamat menempuhi hidup baru Ini untuk kata-kata ucapan dan doanya Silahkan Kalian boleh mempersilahkan teman-teman kalian Mengucapkannya disini Jadi kita bisa memprediksi ini Berapa orang yang akan hadir Gitu kan Sebelum selesai kita klik kirim Nah sahabat itu dia Cara membuat undangan digital versi website Dari hp aja mudah dan simpel banget kan Semoga bermanfaat ya Untuk kalian yang ingin membuat undangan digital lainnya Bisa kalian klik video yang ada di layar akhir Tinggal klik aja atap binalnya sahabat Terima kasih sudah menonton Thanks for watching si next video Dadah Assalamualaikum Bye 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 Sub indo by broth3rmax